Terima kasih Dan menindaklanjuti dampaknya Untuk menyerap konstituennya Setiap anggota Dewan akan melakukan Kegiatan reses Dalam kegiatan reses ini para anggota Dewan Mendapatkan kesempatan mengumpulkan Anggota masyarakat atau konstituennya Untuk menyerap informasi Dan aspirasi masyarakat Tujuan reses Yakni menyerap dan menindaklanjuti Aspirasi konstituen Dan pengaduan masyarakat Guna memberikan pertanggung jawaban moral Dan politis kepada konstituen Di daerah pemilihannya Sebagai bentuk perwujudan perwakilan rakyat Dalam pemerintahan Anggota perwakilan rakyat daerah DPRD Provinsi Jawa Barat Dari fraksi Gerindra daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi Buki Wibawa Melaksanakan reses pertamanya Tahun sidang 2020-2021 Di kawasan Cimencerang Gede Bage Kota Bandung Pada Kamis 2 Desember 2021 Kegiatan reses Pekal ini Anggota legislatif dari fraksi Gerindra Banyak menyerap Aspirasi dari masyarakat yang hadir Pembuangan sampah Yang kemungkinan dari orang-orang kami pun Sangat sulit untuk membuang sampah Karena memang Di wilayah kami Tidak ada Tempat sampah yang harus buang Tidak bisa buang Adalah Kepang-kepang Adalah Masalah Kode-nya Kode-nya yang saya Uturkan di wilayah Kesehatan dari wilayah Salah satu aspirasi yang menjadi sorotan pada reses kali ini Yakni di saat ini Gede Bage Tengah dilaksanakan pembangunan besar-besaran Salah satunya Masjid Al-Zabar Yang nantinya akan menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat Buki pun mengimbuhkan Selain pembangunan Masjid Al-Zabar Reses kali ini pun menyerap Keluhan masyarakat terkait belum maksimalnya Atau terrealisasinya PJU Serta sarana jalan Saya Buki Wibawa Tahun 2021-2022 Di kecamatan Gede Bage Jadi seperti kita lihat bersama Saya didampingi Ibu Nunung Anggota DPRD Kota Bandung Juga didampingi oleh Pak Camat Gede Bage Pak Asep dari Polsek Gede Bage Dari Bapak Lurah Rancanumpang Kemudian juga ada tokoh dari LPM Jadi saya kira Saya sangat berterima kasih Karena hari ini betul-betul Kami bisa menampung aspirasi masyarakat Bersama-sama Ibu Nunung Jadi kami memang dari Partai Gerindra Sudah menetapkan bahwa Setiap reses anggota Dewan Itu harus didampingi Misalnya kami dari provinsi Harus didampingi oleh anggota Dewan Dari kota Yang RI juga sama Supaya penyelesaian masalah-masalah Itu bisa bareng-bareng gitu kan Dari sesuai dengan levelnya gitu Nah tadi di daerah Gede Bage Seperti kita ketahui bersama Itu kan sekarang ini Sedang ada pembangunan besar-besaran Termasuk juga pembangunan Masjid Al-Jabar Yang nantinya memang Ini masjid kebanggaan kita bersama Masyarakat Jawa Barat Oleh karena itu Juga Pembangunan itu harus berbasis masyarakat Itu yang ingin saya sampaikan nanti Ke eksekutif Ke pemerintahan Provinsi Jawa Barat Bahwa pembangunan itu Tidak boleh meninggalkan masyarakat Tidak boleh memarginalkan masyarakat Karena jelas pembangunan itu kan Salah satunya adalah Terjadinya alih fungsi lahan Dan lain sebagainya Lalu harus meminimalisir Efek-efek atau dampak-dampak Seperti banjir Lalu penanganan sampah Dan sebagainya Tadi juga banyak disampaikan Mengenai hal-hal lain Seperti kebutuhan Sepiteng Sarana air besi dan sebagainya Sarana penerangan jalan umum Yang memang masih banyak Yang belum terrealisasi Gitu kan oleh program pemerintah Buki Wibawa menegaskan Pembangunan harus berbasis masyarakat Jangan memarginalkan masyarakat Karena pembangunan seringkali Mengakibatkan alih fungsi lahan Dan sebagainya Tim Liputan Bandung TV